Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku, Yantipak Oke, kali ini aku mau ngebuat video tentang belajar bahasa Korea yang paling basic sekali Yang harus kalian tahu Sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya Oke, jadi pertama aku belajar bahasa Korea dulu Aku belajar tentang salam-salam di Korea Karena salam di Korea itu macamnya banyak banget Dan waktu itu mertu aku bilang Kamu belajar pertama bahasa Korea itu harus dari salam dulu Jadi aku belajar salam-salam dulu Basic-basicnya dulu Salamnya di Korea itu ada apa aja Aku mau share ke kalian juga yang mau tahu tentang Korea Dan lagi belajar bahasa Korea Belajar salam dalam bahasa Korea dari aku Oke, langsung aja ya Yang pertama Yang pertama, aku mau ngejelasin Bahasa Korea itu ada Pertama dulu nih, yang harus kalian tahu Bahasa Korea itu ada tiga macam Bahasa Korea formal dan informal Informal ini juga kebagi dalam dua Informal yang sopan dan informal yang kurang sopan Informal yang sopan itu yang kayak gimana, Kak? Jadi informal yang sopan itu kalian pakat ke orang yang lebih tua Atau orang yang baru kalian kenal Orang yang baru pertama kalian ketemu Jadi yang informal Gak sopan itu kayak kalian ke teman kalian Teman kalian yang sudah akrab ya Gak teman yang baru kenal ya Teman kalian yang sudah akrab Kalian bisa pakai informal yang gak sopan Terus bahasa formalnya Nah, Korea itu yang kayak gimana, Kak? Dipakainya kapan? Jadi bahasa Korea yang formal itu Dipakai biasanya dalam surat menurut Atau tertulis Atau Bahasa-bahasa berita Bahasa-bahasa koran Bahasa-bahasa majalah Itu semuanya pakai bahasa Korea yang formal Atau Bahasa Korea formal itu dipakai ketika kalian umurnya jauh lebih muda dari yang kalian ajak bicara Misalnya kayak aku ke orang tua aku Kan umur kita kan jauh beda sekali Jauh banyak sekali Atau kalian ke nenek atau kakek kalian Tapi tergantung ya Orang Korea itu tergantung sih Gak selalu yang ke orang tuanya pakai bahasa formal Ada juga yang Pakai bahasa informal kan Tergantung masing-masing individuanya sih Tergantung masing-masing keluarganya Sama kayak di Indonesia kan Juga ada kayak gitu Jadi langsung aja ya Kita ke salam yang informal Informal Ini kalian ke teman kalian ya Ke cinggu kalian Jadi kalian cuma pakai Anyang Anyang Kita ajak informal Anyang Anyang Misalnya Masa misalnya namanya Supina Anyang Kayak gitu Terus yang informal tapi sopan Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo seng-seng-mim Yang bahasa formalnya itu Anyang ngasih mika Anyang ngasih mika Jadi itu bahasa informal dan formalnya dari halo 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 Anyang Kalau Kalau Kalian ngucapin sampai jumpa atau selamat tinggal ke orang lain ya Dimulai dari yang informal dulu Jadi kalau kalian sama teman kalian informal ya gak sopan ya Anyang jalka Terus yang informasi sopan ya Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Itu ketika kalian Misalnya kayak gini Kalian yang punya rumah Dan ada tamu datang ke rumah kalian Kalian tetap tinggal di rumah Tapi tamunya yang pergi kan Kalian yang di rumah kan Kalian yang bilang Anyang ngasih yo Sama tamu kalian Tapi tamu kalian Bincangannya Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Kayak gitu Kalau kalian yang punya rumah Dan kalian tetap tinggal Kan kalian gak begitu Kalian tetap di rumah Anyang ngasih yo Terus yang Formalnya itu Anyang ngasih yo Anyang ngasih yo Kayak gitu Selamat tinggal Selamat jalan Sampai jumpa Pakai itu semua Kalau kalian ke Restoran Bedanya sama orang Indonesia Biasanya kalau kalian Datang ke sebuah restoran Di Indonesia Ya udah Biasa aja Datang aja Bundu aja Panggil mbaknya Pesan aja Tapi bedanya sama orang Korea Kalau kalian masuk ke Restoran Korea Pasti Writersnya itu Bilang Tososio Kayak gitu kan Kalian Kalian yang Sering liat drama Korea Pasti sering tau tuh Kalau yang punya Restorannya Atau waitersnya Itu bilang Sosio Sosio Itu artinya Selamat datang Kayak gitu Beda kan Di Indonesia kan Gak ada kan Seperti itu kan Jarang banget Kecuali di Kayak Market-market Kayak Mat-mat sualayan Itu Jarang banget Kalau di restoran Di Indonesia Bilang kayak gitu kan Jadi itu Etikanya Di Kureya sana Etika Atau salam-salam Sebelum kita makan Itu juga ada tuh Oke aku gak ngebahas Yang kayak Terima kasih Minta maaf Atau Apa ya Yang sering-sering Kalian denger itu Di drama Pastinya kalian udah tau Semua kan Yang kayak Kamsa Mita Miana Mita Mianeo Kalian kan udah tau Semua Kalau yang Gama-gama Kayak gitu Kan kalian Sudah sering denger Di drama Drama Kureya Jadi aku ngebahas Yang Biasanya Di drama tuh Seling kalian skip Gitu Gak Kalian perhatiin Kayak gitu Jadi kalau Kalian sebelum makan Itu juga ada Etikanya tuh Kalau sebelum makan Kalian yang Kalian yang Mau menghidangkan Atau kalian yang Masak Itu kalian Bilangnya Masih Gede seo Kayak gitu Selamat menikmat Makanannya Masih Gede seo Kalau kalian yang Masak nih Pokoknya aku yang Masak buat Hayong Dan apanya Hayong tuh Aku bilang Masih Gede seo Kalau Bahasa Informalnya Masih Gede seo Kalau kalian Yang makan nih Kalau itu Udah aku Masakin Dan udah Aku hidangin Terus Kalau kalian Yang mau makan Masakan dari aku Itu Kalian Sebelum makan Bilangnya Kayak gini Jalmuge semita Jalmuge semita Atau Itu yang Itu yang Formal ya Kalau yang Informal Tapi sopannya Jalmuge semita Jalmuge semita Selesai makan Juga ada Tuh Ngomongnya Ribet kan ya Etika Etika Salam di Korea Itu juga Ada Tuh Kalau selesai Makan Kalian bilang Kayak gini Kalau informalnya Yang sopan Kalian bilang Kayak gini Jalmuge susuyo Jalmuge susuyo Jalmuge semita Jalmuge semita Itu yang Formalnya Yang Informal Tapi sopannya Jalmuge susuyo Aku menikmati Makanannya Itu Bahasa Indonesia Kan Semua Ada etikanya Di dalam Bahasa Korea Itu emang Seperti itu Terus ini nih Terus ini lagi Misalnya Ini aku ambil contoh Ini Hayong Mau keluar rumah Dia bilangnya Ke aku Emah Hayongi Tanyokeo Kali itu Aku mau pulang dulu ya Nanti balik lagi Itu bilangnya Tanyokeo Tanyokeo Terus Kalau misalnya Apa Hayong yang mau pergi Terus aku bicara apa Jadi kalau Apa Hayong yang mau pergi Aku bilangnya Tanyokeo 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 Terus ini Kalau udah Pergi keluar Dan balik lagi Ke rumah Mereka bilang Hayong bilang Emah Hayong Tanyokeo 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 Kayak gitu Terus Kalau aku Bilang apa Ke Hayong Kan Hayong lebih muda Dari aku Aku jadi Bilangnya Cuma Jalga tawa Jalga tawa Jalga tawa Jalga tawa Jalga tawa Jalga tawa Jemiso Nyenengin gak main Diluarnya Artinya Seperti itu Terus gimana Kalau apa Hayong yang datang Habis dari luar Kamunya pulang kerja Itu aku bilang apa Itu aku bilangnya Tanyo Susuyo Tanyo Susuyo Tanyo Susuyo Apa Hayong Bilangnya Tanyo 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 Aku bilangnya Tanyo Susuyo Apa Hayong Tanyo 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 Kayak gitu tuh Salam-salam Di Korea Yang ribet banget Oke Jadi Kali ini Segini aja dulu Belajar bahasa Korea Dari aku Tentang salam-salam Dalam bahasa Korea Sebenarnya masih banyak Lagi yang perlu Kalian tahu Salam Dalam bahasa Korea Itu ada apa aja Tapi untuk hari ini Cukup segini aja dulu Biar kalian gak bingung Buat nyernanya Jadi gak panjang-panjang Durasi videonya Tiap video Buat kalian belajarnya Singkat-singkat aja Sempenting kalian ngerti Oke Semoga video kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Thank you for watching Jangan lupa Like, subscribe, comment, and share ya Dan kalau kalian ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Di bawah Nanti bakalan aku jawab Kalau udah terkumpul Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Nanti bakalan aku jawab Di video selanjutnya Oke, see you next time Bye-bye